Awal informasi pagi ini, pemirsa tawuran dua kelompok warga di Anderpas, Pasar, Gembrong, Jatinegara, Jakarta Timur, kembali pecah. Dua kelompok warga saling serang dengan menggunakan batu, sajam, dan petasan. Dua kelompok warga Cipinang Besar Utara dan Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur, saling serang dengan menggunakan batu, kayu, dan petasan. Di Jalan Pasukir Rahmat, Anderpas, Pasar, Gembrong. Tawuran yang berlangsung selama dua jam ini, menutup arus lalu lintas dari kampung Melayu menuju pondok bambu maupun sebaliknya, dan menutup akses masuk kendaraan ke tol pecah kayu. Petugas kepolisian dan TNI yang tiba di lokasi, langsung membubarkan aksi kedua kelompok warga tersebut. Tawuran ini sudah sering terjadi, meski pihak kepolisian sudah beberapa kali melakukan rekonsiliasi warga yang bertikai. Pemicu aksi tauran diduga dendam lama. Dari Jakarta, Rio Manik, AUNIS melaporkan. Pemirsa kecelakaan maut antara minibus dan truk terjadi di Jalan Tol Semarang-Batang, kilometer 405. Peristiwa ini menyebabkan empat orang penumpang minibus meninggal dunia. Kecelakaan tragis terjadi di ruas Jalan Tol Semarang-Batang, kilometer 405 Sabtu pagi. Akibat kejadian ini, empat penumpang minibus meninggal dunia, sementara dua penumpang lainnya luka-luka. Kerasnya benturan membuat mobil minibus ringsek dan mengejutkan warga sekitar. Sejumlah petugas jasa marga dan kepolisian berupaya mengevakuasi jenazah dan penumpang luka-luka, termasuk sopir yang tercepit di ruang kemudi. Husey berhasil dievakuasi, sopir mobil minibus mengaku tidak melihat truk yang tengah parkir. Saya mau nyalin mobil lagi, saya mau nyalin terus ada truk lagi, dan saya terus bingung. Sementara itu kasat lantas Polres Kendal, AKP Agus Pardio Nomarinus menjelaskan, kecelakaan terjadi pukul 8 pagi di Jalan Tol Semarang-Batang, kilometer 405 A jalur dari arah Jakarta. Kejadian bermula saat mobil minibus berisi satu keluarga melaju kencang, berusaha menyalip dari sisi kiri. Naas, sopir mobil minibus menabrak truk yang tengah parkir di bahu jalan, hingga akhirnya kecelakaan tak terhindarkan. Tadi pagi pada 0745 sekitaran, terjadi lakar di KM 405 Jalur A, di mana KPM Pajero yang dari arah Jakarta menuju Semarang, tablak belakang sama truk kontainer itu, yang sedang berhenti, sopirnya sedang kencing. Pihak kepolisian hingga kini masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan dan meminta keterangan dari sejumlah saksi termasuk sopir truk. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno, INews, melaporkan. Pemirsa satu keluarga di Cengkareng, Jakarta Barat menjadi korban ledakan gas saat akan memasak pada Sabtu siang. Empat orang mengalami luka bakar serius dan langsung dibawa ke rumah sakit. Sedikitnya empat orang mengalami luka bakar serius akibat tertimpa asbes rumah di kawasan Jalan Sejahtera Cengkareng, Jakarta. Ledakan terjadi saat pemilik rumah menyalakan kompor untuk memasak. Diduga pemilik rumah tidak mengetahui adanya kebocoran gas pada regulator tabung gas berukuran 3 kg yang terpasang di rumah. Bangun tidur, dia masih pada tidur. Katanya si mbaknya itu bangun tidur, biasanya kan dia masak air. Masak ngelain gas itu. Rampu mungkin bocor kali ya. Bocor langsung, juh patah, juh patah. Sini pada kaget semua. Pada kaget. Masih pagi, baru setengah tujuh. Makanya di sini pada kaget semua. Ada berapa orang bu di dalam rumah itu, bu? Empat. Empat orang? Iya, yang di atas satu, jadi lima semuanya. Para korban yang terluka langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara itu polisi yang datang langsung memasang garis di luar rumah dan memeriksa saksi serta mengumpulkan bukti. Dari Jakarta, Mif Tahul Ghani, AINews melaporkan. Sosok tubuh manusia tanpa identitas ditemukan hangus terbakar di Padang Rumput, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Dari hasil otopsi diketahui korban perempuan dan berusia sekitar 20 tahunan. Kata-kata hari ini, mati. Tulang belulang manusia yang hangus terbakar ini menggegarkan warga desa Sanggar Agung, Kecamatan Socah, Bangkalan. Tulang belulang ini ditemukan oleh warga yang hendak mengambil rumput. Polisi yang datang ke lokasi kemudian melakukan olah TKP. Selain hangus terbakar, rangka tulang sudah dalam kondisi terlepas semua. Serta tak ditemukan satupun identitas korban di TKP. Tulang belulang ini kemudian dievakuasi ke RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu, Bangkalan, untuk diotopsi. Dari hasil pemeriksaan sementara, diketahui bahwa korban berjenis kelamin perempuan dan diperkirakan berusia 20 tahunan. Kondisi organ tubuh korban hancur dan tulang tengkorak korban juga diketahui hilang. Korban diperkirakan sudah meninggal sekitar 5 hari lalu. Namun petugas belum bisa memastikan apakah jasad ini merupakan korban pembunuhan atau bukan. Potongan tubuh, kaki, dan dalam keadaan terbakar. Namun penyidik belum menemukan tali, tanda-tanda kalau jenazah tersebut dibakar saat itu. Hingga saat ini, kerangka korban berada di ruang jenazah RSUD Syamrabu, Bangkalan. Selain memeriksa sejumlah saksi, polisi juga mengimbau warga yang merasa kehilangan kerabatnya untuk segera melapor. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, Ayus melaporkan. Viral di media sosial, pemirsa sebuah video yang menunjukkan penganiayaan terhadap seekor kucing yang dipaku pada sebuah pohon. Diketahui pelaku merupakan adik sang pemilih kucing. Media sosial dihebohkan dengan sebuah unggahan yang menunjukkan seekor kucing yang mati dengan bagian kaki dipaku pada sebuah pohon. Peristiwa ini terjadi di perumahan puncak permata Sengkalung, Kejambatan Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kucing ini ditemukan oleh pemiliknya dalam keadaan dipaku di sebuah pohon yang berada di depan pagar rumahnya. Ketumuan ini pun kemudian diunggah di media sosial dan ramai menjadi perbincangan netizen. Polisi akhirnya berhasil mengidentifikasi pelaku bernisial IW, 40 tahun yang merupakan saudara tiri pemilik kucing. Menurut polisi pelaku kesal yang kucing milik kakaknya karena dianggap nakal sering buang air sembarangan. Tersangka merasa kesal karena kucing ini sering mengganggu aktivitas. Jadi pekerjaannya tersangka ini di rumah. Kebanyakan dilaksanakan di rumah tersebut sering mengganggu seperti buang kotoran sembarangan, kemudian makanannya juga berjeceran. Akhirnya tersangka merasa kesal dan melakukan tindakan. Saat ini pelaku sudah diperiksa polisi dan ditetapkan tersangka. Ia dikarenakan pasal 302 KUHP tentang penganian terhadap hewan. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, Ainis melaporkan. Hujan deras disertai tiupan angin kencang melanda Deli Serdang, Sumatera Utara yang menyebabkan ibu dan anak tewas. Kencangnya angin mengakibatkan pohon berukuran besar ini tumbang dan menimpa rumah warga. Dalam peristiwa ini, dua warga meninggal dunia, sementara satu orang lagi mengalami luka-luka. Kedua korban tewas ini merupakan ibu dan anak. Pohon jati berukuran besar diduga tidak kuat, menahan terjangan angin dan ambruk menimpa korban. Sementara, satu orang mengalami luka berat sudah dilarikan ke rumah sakit terdekat. Saat ini, kedua jasad korban sudah disemayang terdiri maduka. Pemakaman remaja 13 tahun yang ditemukan tewas diduga di aningaya polisi diiringi isak tangis keluarga di Padang, Sumatera Barat. 30 orang anggota Direkturat Samapta Polda Sumba diperiksa karena diduga menganiaya korban. Seorang anak laki-laki berusia 13 tahun bernama Afif Maulana ditemukan tewas di bawah jembatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat pada 9 Juni lalu. Di tubuh korban juga ditemukan sejumlah luka lebab yang diduga akibat penganiayaan. 35 saksi sudah diperiksa terkait kasus ini. Terdiri dari 5 orang warga dan 30 orang anggota di Samapta, Polda, Sumatera Barat. Pemeriksaan 30 personil polisi ini terkait dengan penangkap bongan konvoy motor yang terindikasi hendak tawuran pada dini hari 9 Juni lalu. Diduga korban yang satu ini berada di lokasi kejadian, ikut ditangkap dan kemudian ditemukan tewas pada pagi harinya. Kiasat korban diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara, Polda, Sumatera, Sampai saat ini kita masih terus melakukan proses penelitikar untuk menyebabkan penyebab daripada menindahnya keberadaan akib maul. Sudah berapa orang saksi yang diperiksa kemudian? Jadi untuk saksi total seluruhnya terlalu 35 orang saksi sudah kita lakukan pemeriksaan untuk dimintaan keterangannya. Dan dalam hal ini kita pun juga bergabung dengan Bipro Pampol dan Simbar. Usai diotopsi, korban dimakamkan di pemakaman keluarga di daerah Kampung Baru, Kecamatan Lubek, Kota Padang. Isak tangis keluarga pecah saat pemakaman karena tidak menyangka korban akan pergi begitu cepat dengan kondisi luka lebak. Selain itu kita bergabung dengan Bipro Pampol dan Simbar. Maka itu langsung tujuh ke pusatku lagi sama keluarga. Saya pun lihat pas semua otopsi, ibunya merah seperti mimar. Belahnya enggak, bunyi aja kayak tepul. Ini aja, tak bermakam semua. Namun hingga saat ini pihak keluarga masih belum mengetahui hasil otopsi dari pihak kepolisian. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, INews melaporkan. Pemirsa, berikut adalah potongan live dialog kami dengan Direktur Lembaga Bantuan Hukum LBH Kota Padang, Indira Suryani pada program INews siang Sabtu kemarin. Kami telah mencoba menghubungi pihak Polresta Padang namun mengonfirmasi dan belum ada jawaban. Terkait kematian Afih Maulana ini apa temuan dari LBH Padang, Bu Indira? Jadi memang ketika kami mendapatkan puasa dari keluarga korban kami melakukan investigasi sendiri untuk mengetahui apa situasi yang dihadapi korban hingga dia meninggal dunia. Dari hasil yang kami temukan, investigasi yang kami temukan memang diduga kuat korban ini dan beberapa orang temannya menjadi korban penyiksaan dari anggota kepolisian lebih spesifik kepada tim Sabara Kolda Sumbar yang melakukan pada dini hari itu patroli malam hari sekitar 30 orang dalam tim itu. Ya, Ibu Indira, lalu apakah ada indikasi penganiannya antara korban, Ibu Indira? Iya, jadi karena ini kasusnya dilakukan oleh kepolisian tentu itu bukan kasus pelanggaran hukum biasa itu adalah kejahatan hak nasi manusia yang ditenang dengan konteks penyiksaan. Jadi ketika korban ditemukan, banyak luka-luka di dalam di sepujur tubuhnya, ada luka di bagian punggung bagian kiri korban, kemudian ada telinganya yang berdarah jadi ada pergelangan siku dan sebagainya itu penuh dengan lebam-lebam. Nah, kami juga kemudian bersama keluarga menemui beberapa saksi saksi yang hadir, yang juga terpangkap saat itu, diamankan secara paksa, bukan secara prosedur hukum. Yang kami lihat dari keterangan saksi itu, bahwa korban ini awalnya berboncengan bersama anak lainnya dengan menggunakan motor dengan beberapa teman yang lain, lalu kemudian ada proses penendangan yang dilakukan dan mereka terjatuh ke pelanting dan berjarak dari saksi A ke ke korban afirmaun itu sebanyak 2 meter ya, sekiranya 2 meter. Lalu kemudian saksi A ini dikrumut sama anggota polisian dan dia melihat waktu itu korban ini sempat dikrumunin oleh polisi begitu. Tetapi dia juga diamankan dan itu terakhir kali dia melihat begitu korban digrumutin oleh polisi gitu, dibarengin begitu dalam bentuk berputar gitu, dan dia juga dibawa waktu itu ke salah satu yang kami duga.